selamat berjumpa kembali guys bersama channel Floreta kali ini guys kami akan membahas tentang tutorial bagaimana caranya membuat sekam bakar dengan mudah dan gampang guys ikuti tutorialnya guys guys jangan lupa yang baru datang ke channel kami guys di like comment subscribe dan share guys supaya dapat mendukung channel-channel kami dan tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan yang sudah subscribe kami ucapkan banyak-banyak terima kasih guys dan apa yang diceritakan guys semoga berhasil Oke guys pertama-tama siapkan arang bakarnya guys secukupnya saja guys ya Hai arang bakarnya guys setelah itu guys arang bakarnya ditaruh di perapian kompor guys jangan pakai minyak tanah atau bahan lainnya guys karena nanti berpengaruh terhadap tanaman guys caranya taruh di atas kompor gini guys sampai benar-benar arangnya keluar apinya guys nah sudah seperti barak api gini guys ya kita panasih kita balik-balik guys supaya semua itu menjadi barak api guys setelah arangnya menjadi seperti barak api nih guys baru kita angkat guys satu persatu yang sudah jadi apinya nih guys arangnya ini guys kita angkat satu persatu guys kita angkat semuanya guys ya kalau sudah jadi kalau yang belum kita panasih ya terus kita taruh di tengah-tengah guys yang tadi arang yang sudah jadi barak apinya kita taruh tengah baru ini kita kasih sekamnya guys sedikit-sedikit aja guys ya nah kita taruh gini guys biarin sampai benar-benar sekamnya terbakar guys lalu kita aduk guys nah kita aduk-aduk guys ya terus marik itu kita diamkan guys biar sekamnya terbakar guys nah ini guys lihat guys sekamnya mulai terbakar guys Nah setelah itu kita aduk-aduk guys kita aduk-aduk guys yang bawah itu yang sudah terbakar kita taruh di atas yang sekam yang belum jadi yang belum terbakar guys kita kita taruh di bawahnya guys biar kena api guys ya kita aduk-aduk sampai benar-benar sekamnya itu terbakar semua guys nah ini guys hasil dari yang kita bikin guys sekam bakarin guys nah ini hasilnya guys hasil jadi sekam bakarnya yang sudah sudah jadi ini guys boleh dilihat guys ini guys hasilnya guys cakep guys ini hasilnya guys ini hasilnya guys tadi guys ya ini hasilnya guys ya dari sekam yang kita bakar tadi guys setelah itu kita masukkan kita simpan untuk bahan media tanam guys Oke guys sampai disini dulu penjelasan tutorial kami guys semoga bermanfaat dan berguna thank you